iya mungkin iya tapi dia dua form ini sangat-sangat relate gitu loh bener kalau misalkan kita melihat dari selena yang elf itu kalem tapi kalem-kalem nyasar lele kena sama aja bokok langsung jadi maktiri jadi santapan kalau misalkan dalam keadaan abisal dia serem suka hilang-hilang kan kalau serem gini iya itulah cewek kenapa jadi cewek selena cewek iya selena cewek emang gak salah iya dan jahwet jahwet juga di band masih respect band kayaknya ada kufra juga kali ini yang bener-bener minimalisir banget dari segitu bagian tanknya kufra tuh bukan cuman bouncing bola yang ngeselin tyrant rage nya itu kerutnya gede banget oke fascia yang lepas dan langsung diambil untuk first pick bagi tim botol mereka mau ngamanin bagian jarak jauhnya dulu mereka mau yang pasti kayak farscia kali ini karena farscia kalau misalkan ngomongin masalah range dia udah menang banget yang bisa nyentuh dia itu cuma granger dengan dead sonata bener maximum charge dari kimi dan dia kayak assassin pun untuk masuk ke tempat dia itu susah loncat di ketawan dulu keburu digrebek digrebek massa ya oh chow juga kajak kita kenapa ini kayaknya kajak offlaner sih harusnya pick off nya tapi kuat banget gak sih pick off nya kuat dua-duanya kajak chow juga ini mau gak mau emang harus offlaner to be honest karena lawannya farscia iya untuk nyari kill yang pasti sih nyari kill yang pasti di area belakang mendingan jadi shotgun aja chownya DOD endless yang penting tendang ke arah seorang farscia farscia tumbang yang penting apa chow nya tumbang yang penting farscia tumbang iya paling gak dia gak perlu fall up damage iya dia bisa mandiri lah gitu kan bisa mandiri bener banget nah ini tamus gak perlu diamankan begitu saja valir pilihan yang bagus banget mengingat adanya chow dan juga kajak wah sementara kalo misalkan udah melihat farscia yang jadi offlaner eh offlaner kan jadi midlaner kali ini ini kayaknya bakal lebih fokus sama valir yang sebagai supportnya di bagian lebih depan sehingga nanti valirnya gak bakal membilangkan siapa yang masuk ke area seorang farscia iya dia bakal bikin satu item defense mungkin kayak dia granger i don't know cuma dead sonata yang nyentuh ke arah farscia dan ini PR buat valir juga sih kayak valir dia ada di lebih depan dari farscia gitu kan walaupun emang gak sedepan tank oh iya kena rapsodi dia kena rapsodi aja tuh udah ah udah teriak teriak iya itu kena rapsodi jadi telur dadar makanya ini susah banget dar 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 wow 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 langsung langsung dar 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 langsung dan harith harith ini di band ketiga ya belum ada match tentunya dari tim UMS band yang cukup bagus juga harith punya krot yang lumayan oke juga sih buat ngacak-ngacak posisi tapi sebenernya kalo harith pun sebenernya lepas aja kalo menurut KB ya gak di pick juga gak di pick juga risk kan ada valir bers fireball sharing torrent feather air strike ada crow strike juga ya harithnya gimana geleng-gelengnya iya dia majunya bakal susah juga cuman ngerinya sih tadi kalo misalkan emang dia pake harith cowoknya taruh offline satu lagi main diki ah bisa 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 atau mereka mau support yang tarik ulur oh engga mereka gak main support oke dia aja main basu oke cowoknya bakal taruh factor KB kira tadi mau pake support tarik ulur kayak rafaela ya untuk healing soalnya kalo misalnya main kaja rafaela kenapa itu enak menurut KB karena satu ada buff untuk movement speednya juga betul kajanya bakal makin lebih enak buat tarik ulurnya terlebih kalo misalkan dia udah punya fleeting time yaudah nanti tinggal item tank tambahannya di rafaela nih nih buat nge-spam heal nge-spam heal ya rafaela nya tuh gak gampang mati gak gampang mati juga masalahnya yang penting minimal dia punya immortal sih dia punya immortal sepatu manak ini udah cukup banget buat rafaela dan rafaela juga bisa ngasih slow bener jadi yang dikejar itu pasti dapet bener banget bener banget dan kalo misalkan lawannya kayak kini gini dengan adanya baxia are you sure botol baxia lo? your team is picking okay baxia uranus itu dijauhi lah dijauhin sama kini siap tapi it's okay dia mau coba mungkin dengan glowing one mungkin emang masih bisa nurunin darah baxia iya mau gak mau harus first item setelah raptor macet sih harus banget sih harus banget kalo gak raptor macet duluan ini malah dia seandainya dihajar sama grengger juga bisa bahaya oke dia nyari damage follow up nya juga bagus banget lu nox iya ngadu-ngadu item sih ini mas sisanya grengger sama kiminya ngadu item doang tapi kalo untuk item harusnya sih dari kimi bisa lebih cepet iya karena dia bisa ngambil match diskon juga iya dia udah di match banget di physical defense jadi dia langsung rontoknya dari awal biar gak ada armor-armor telah bahan lagi iya dan kalo seperti ini masalahnya nih kalo hero nya kayak gini tuh gak ada serangan kejutnya tuh gak ada tapi yah kita bakal mulai dari game kedua kita antara botol melawan WMS ya kosong satu skornya satu untuk WMS Pasha yang bakal jadi mid lane grengger dengan menggunakan light board yaps keren banget ganteng sih ganteng banget tapi grengger ini kayaknya adalah tiga kelemahan lelaki apa aja tuh dia punya tiga kelemahan lelaki grengger ini contohnya harta, klara dan juga dance sonata ya Allah kenapa klara dibawah-bawah masalahnya iya kan yang penting A belakangnya oh gitu boleh daripada D ya gelap gelip doang itu pak kenapa bobo D ya Marela maksudnya tuh udah oh iya gak apa-apa sih sebenernya kalo jujur juga jangan jangan jujur ya oke spraying down rusher wih ini main off offensive sih kayaknya oh ini tadi masnya tadi ya iya iya rusher rusher dia emang rusk kali ini mainnya padahal tadi pasep banget padahal tadi cuma nge split push ada sih sedikit-dikit aksi tapi kalo cowo sih emang wajib split push sih wajib wajib banget wajib banget enaknya cowo split push dia nemu satu yang defense bisa dibantai pak makanya misalkan siapapun itu di depannya bisa dihajar langsung wih sunpo nya rapih banget barusan buat ngehindarin energy transformation sama sebuah burst fireball tapi kali ini udah ada pergi rakan kara bottom lane coba ditapur flicker keluar kara depan tentunya masih bisa defensive tapi masih ada kisah soul masih berorong begitu saja dengan Flameshot sharing torrent yang kedua tapi kayaknya cuma memberikan tekanan sendiri arah bottom lane memberikan sedikit kejutan dan surprise attack masih bisa selamat ya pastinya sementara tosser founder and strike keluar damage yang sakit satu kali lagi dan berhasil dihindari wih di gocek berhasil dihindari sayang sekali satu kali air strike untuk numbangin Bagsia gak berhasil connect kalau connect sih bisa tumbang itu first blood iya tadi sayang banget miring dikit deh miring dikit gak mana first blood kali ini tapi udah level 3 dikit lagi level 4 tentunya daripada seorang rusher yang mulai muncul karya lain di mid lane kebondong dapetin sepat mungkin dari segi exp nya tapi terlalu jauh tentunya masih ada facul juga yang ketahuan dalam swing vision untuk eksekusi kayaknya gak bakal bisa mau main offensive kayak bottom lane tadi karena lihat kali ini udah level 4 masih mucar sudah ada tapi sementara itu way of dragonnya udah bisa keluar Flameshot mana way of dragonnya gak ada ditahan rushernya mungkin bakal tumbang masih ada shunpo dibakar dengan burst fire burst bloodnya diamankan masih ada piece juga di area belakang tapi kali ini ada order brilliance untuk defensive dan kayaknya masih bisa mundur 1 kill untuk 1 AKI coba untuk kejar kali ini blender gak berhasil connect thousand ponder karena yang salah harus mundur juga hurikanden sudah siap untuk di pop out namun hati-hati tois buisens hurikanden terpaksa dibuka enggak sih enggak ada efek masih bisa terlalu apa ya terlalu aman lah masih bisa selamat pastinya enggak ada channel resurrecting soon iya sebenernya gak harus urik enders juga masih bisa นungguin thousand ponder lagi lompat iya sekali puter-puter ke sana eits hati-hati salah loncat hati-hati sama uratnya uut ada air strike urat baksanya ngeri soalnya dia kepala di kaki kaki di kepala Uratnya gede Kayak, yaudahlah ya. Ya udahlah ya. Oh, di sandwich. Gak bisa sih. Lu WMS entah kenapa main sandwichnya rapih banget dengan mengandalkan rusher. Rushernya cuma jadi bait. Dia biar kayak bener-bener coba untuk memberikan sedikit tekanan di arah bottom lane. Jadi nanti Valirnya ini biar fokusnya udah ke rusher aja. Ketika nanti tiba-tiba ada Lunox dengan killnya, jadi kayak gak fokus kesana gitu loh. Next offlaner. Offlaner yang baik dan benar. Offlaner yang baik dan benar. Offlaner 101 ya? Iya, jangan. Kering dance offensive kayaknya bakal menjepit pergerakan dari Lunox. Tapi kayaknya masih bisa bertahan kali ini. Bakal didorong begitu saja sama Define Judgment. Depan Tartal Pak. Nah. Kali ini coba untuk diamankan terlebih dahulu. Sucro pun bakal didorong juga. Oke tidak, ketinggukan. Tapi kali ini yang diincar dalam tamusnya. Midul Air Strike coba untuk dipop up. Tapi kali ini lihat Crash Higher. Bakal tumbang sendirian. Gak punya siapa-siapa lagi di arah top lane. Karena dia jomblo kayaknya. Oke, Tartalnya kriset gak masalah. Walaupun tadi udah ada Pak Asia sih. Iya untung sih harusnya. Untung buat botol. Jadi kayak gak dapet dua gitu dari tim UMS. Iya dia bisa. Kalau seandainya tadi bisa dapetin Tartal juga. Ini UMS udah untung banget. Iya dia bahaya banget. Dan kalau kita lihat dari Chow nya Raster agresif banget sih. Dia bener-bener gak ngasih Kimi nya free move. Dan sudah ada Air Strike kali ini bersama dengan Hurricane Dance di belakang. Energi transformation dari Kimi. Masih bisa order berlilian. Masih bisa survive dari Blue Nox. Bahkan Flicker yang dikeluarkan. Kena stun. Masih aman, masih aman. Masih aman banget sharing Torrent. Ya masih gak bisa ditumbangkan sih. Kena tentang Excalibur kayaknya dari Digi sampe dia pake Bugsia pun dia support mati gak sih? Support banget. Jangan-jangan itu tanknya kasih magical defense semua. Emblemnya teras. Enggak tapi ini serius. Ini kayak support mati loh dia tugasnya. Oke. Bener-bener cuma nahan di depan. Crash higher. Bakal terkena Dead Sonata. Dan kali ini bakal dikejar juga Cross Strike. Masih bisa Flicker. Masih bisa bertahan dengan Flicker karena belakang. Bakal dikejar kali ini masih dari Ring of Order. Gak terlalu jauh tentunya perjalanan dari seorang Varsha. Dia harus defense terlebih dahulu dengan menggunakan Wings by Wings. Tapi lihat Fizz nya. Udah mulai balik lagi ke area buff nya. Dia gak mau ketinggalan kali ini. Ada pergerakan dari Jutku Nedu. Flameshot digunakan kali ini masih dapat Fireball. Flicker karena belakang untuk Defensive. Di Flicker yang balik Jutku Nedu lagi. Untuk menggunakan Shurpo juga. Untuk riset Shurpo yang kedua. Masih bisa bertahan daripada seorang Rusher. Ya Flicker yang bagus sih. Keputusan yang bagus. Dia berhasil survive walaupun ngeblankin Flicker gak apa-apa. Niat awalnya udah bagus. Dia coba offense ke Valir. Tapi sayangnya backup terlalu oke. Air Strike buat dapetin buff. Sementara di sisi lain Turtle yang coba untuk di secure. Diamankan dan berhasil diamankan bagi Grenggar. Masih dalam tempat yang aman juga kali ini Grenggarnya. 2 kill tanpa tumbang sama sekali dengan Bounty Hunter. Udah dapet 150 kill. Tapi kali ini ada Well Dragon masih ada Fireball. Tapi di Divine Judgment. Ini adalah Akai Express. Kombo Maut. Kombo Maut Akai Express. Itu siapa yang bisa selamat ya digituin ya. Mana cowoknya cowok Assassin lagi kan. Makanya cowok Assassin. Damage udah tinggi. Divine Judgment pake support. 6% tambahan damage. Masuk damage to red. Ilang. Ada Lunox lagi tadi. Ada Lunox. Wah udah paket lengkap udah. Makanya Akai Express incoming. Kali ini masih coba untuk ditahan terlebih dahulu. Masih ada Glowing One tentu. Dari seorang Pacul yang udah jadi itemnya. Feeder Ice Rack bakal lebih pedih lagi. Tapi kali ini. Oke tamusnya berhati sih. Bener-bener gila banget. Tamusnya sih ini mencoba untuk menahan dealing damage dari Minion terlebih dahulu. Way of Draco. Lo hilang ternyata pak. Langsung. Racer. Racer. Gak obat untuk menahan dari dulu tapi kayaknya langsung hilang dengan adanya Red Buff. Daripada seorang Gring yang terlalu sakit. Shunko Racer. Pengitir ke arah depan. Masih ada Brigandes. Gokho. Same teratur. Tapi masih bisa begini dengan menggunakan Shunko. Racer. Masih serba. Masih siat unit ini. Koleh begini bisa di Divine Judgment. Maximum Charge. Akai Express level 2. Langsung tumpah begini saja. Akai hidup dua kali. Jangan caranya yang sama dengan di Divine Judgment. Fleeting time untuk aja. Bakal makin banyak Divine Judgment yang kita lihat di class yang terjadi. Air Strike untuk defense. Mau gak mau harus dikeluarin. Oke ini harus jadi perhatian sih dari Chow nya Racer. Dia rapi banget main Shunko nya. Jadi dia darahnya udah low banget. Dia gak panik. Dia masih bisa jaga posisi dia. Shunko ke arah yang bener gitu kan. Jadi kita lihat. Dia kena Air Strike. Dia bisa mundur. Tapi dia lebih milih untuk maju nge-cancel Air Strike nya dulu. Dan dia baru mundur pake Shunko. Itu luar biasa sih. Ini Racer. Racer gila banget. Oh no. Posisi sungguh berbahaya. Hurricane Dance offensive. Way of Dragon di-cancel begitu saja tapi masih ada Revitalize. Dan makanya Air Strike nya gak bakal bener-bener sama sekali. Karena langsung di-cancel Racer. Bener-bener nge-zoning out doang. Ini kayak bener-bener udah main game banget gak sih? Ya. Kayak ada Racer. Itu Air Strike pasti di-cancel. Banget. Gimmy nya pun nge-buang sampe. Energinya satu bar tuh dibuang semua buat nge-spam karena Racer. Nah kayaknya langsung ada bahasnya Shield Unity. Thousand Founder Connect tapi gak ada Hurricane Dance. Masih ada pergerakan Revitalize Strike nya yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi masih memcarkan Revitalize Strike. Tadi nabrak karak aja. Burung bakarnya bener-bener dalam ancaman. Ya. Masih split push lagi langsung dari Chow. Mengamankan Turtle mungkin. Secure. Melihat posisi dari siapa. 2F Dragon. Bahkan defensive dalam satu waktu yang sama. Tapi Racer. Juar meledak begitu saja di air depan. Harus hilang dengan ada Feeder Air Strike. Dia geride banget sih. Dia mau nyolong Kimmy tadi. Tapi damage dia masih kurang. Karena ketika 2F Dragon nya selesai. Dia hit sekali. Kimmy masih punya seperempat darah. Terima kasih untuk Buff Little Wonder. Define Judgment ke arah depan. Valir bakal numpang kiling. Sudah didiamankan. Masih ada Andre Viliens. Dan mungkin bakal mengitar ke arah depan. Masih ada tamu juga ngeris air. Langsung diloncati dengan mengadai Yakuya. Sosok mati kali ini. Masih ada Vengeance Spell. Fizz nya bakal dikejar. Spraying Down ke arah depan. Flicker terlalu napsu. Tapi Dead Sonata nya juga masih belum digunakan. Masih cooldown. Tapi dengan free hit barusan. Ini Secure Kun punya dealing damage nya tinggi banget. Padahal Rhapsody nya masih cooldown. Berani banget sih Kimmy nya. Dia ngeflick ke tengah-tengah. Pemain dari UMS dan... Oke dia dapetin kill ke arah Lunox. Tapi gak worth banget gak sih? Dia harus tumbang juga. Itu kini rasa Rage Minotor ya. Flicker ke depan. Yang penting ngekill dulu lah. Yang penting ngekill dulu. Yang penting ngekill dulu. Karena mungkin... Ini Kimmy butuh banget uang ya. Betul. Butuh banget gold di momen kayak gini. Sehingga maksain kill adalah pilihan atau jalan ninja nya. Oke jalan ninja nya. Itu udah paling bahaya sih. Tapi ini Bugs nya juga... Selalu ngebukain bus. Bener-bener gak ngasih sampai core nya dia tuh keculik. Ini yang kayak KB bilang tadi. Excalibur kayaknya jadi support mati doang. Entah kayak dia yang penting... Ultimator Candence nya kebuka. Atau yang penting... Loh Tradsody sakit banget. Yang penting keculik begitu saja. Akai Express yang ketiga kali ini. Harus tumbang lagi di area mid lane. Terkena Define Judgment dan Combo Dead Sonata. Oke endless battle tadi kalau gak salah. Ya endless battle. Wah ini udah cukup banget damage nya buat... Rondo hit, rondo hit. One hitin... Valir nih. Enak banget sih pastinya. Parah. Ini mau gak mau... Valir harus dalam posisi yang lebih aman daripada sebelumnya. Oke winter transition untuk Lunox dia tau. Dia sadar bahwa... Dia harus punya item... Yang bisa buying time... Ketika class terjadi. Ya terlebih kalau misalkan kita ngomongin masalah class. Ini class nya bisa dipaksa untuk jangka panjang banget. Dengan adanya fitur air strike dari seorang Varsha. Dan juga cross track juga. Karena dia nge spammer hitungannya ya Varsha. Bener dia nge spam dari jarak yang aman. Sementara kalau kita lihat... Tim tabrak nya juga dia mengandalkan Chou. Dead Sonata mungkin ya. Dead Sonata mungkin bisa... Bisa dapetin range nya gitu kan. Ngejar ke arah Facul. Cuman masalahnya... Ketika Dead Sonata nge miss itu gak bakal mati. Sementara itu Clanshot dan Define Judgment tarik lagi masih punya Immortal. Portal pecah Riken. Dead Sonata kali ini pinter air strike nya. Makanya gunakan begini saja. Tapi kali ini langsung tumpang. Satu dengan Flameshot. Datuk satu. Dead Sonata nya udah keluar. Rapsodi. Tapi kali ini terkena dealing damage nya terlalu sakit. 2000 moden di shutdown. Oleh seorang Akai. Kali ini mau lebih. Sekali berdalam macam. Ini Splink. Dan karena depan sana tiga. Harus tumbang dan Lord nya. Hidup kali ini di menit ke sebelah. Tapi Rusher. Oh dapet dapet. Ini bakal dapet sih. Gak bakalan yang ganggu sama sekali. Lihat. Katapot nya juga ada standby. Dia ada depan sana. Dan kayaknya Valir sendirian di depan sana. Apakah ada yang bakalan dia lakukan. Tapi kali ini Rusher bakal coba untuk mutu terlebih dahulu. Dia tau. Kalau ada yang lagi ngelort kali ini. Dan tiga tiga nya sekarang. Dalamnya loh semua. Minuji. Sendirian. Masih ada Blender. Thousand Founder. Karena belakang Defensive. Kali ini mencoba untuk Riken Dance. Kayaknya mencoba untuk bertahan. Tapi. Hayo Rusher mau ngapain. Ada Flicker. Masih ditahan. Masih belum mau Flicker ke depan. Dan Razel berhasil menahan Lord yang pertama sendiri ya. Wah ini bahaya banget sih. Dia dapetin kill yang banyak. Tapi dia harus kehilangan. Turet ketiga dari botol itu sayang banget. Dan Lord nya juga gak dapet. Lord nya berhasil di keagalin gitu kan. Dengan posisi Razel. Yang dateng. Yang mengganggu. Karena emang low semua juga darahnya. Dan jadi pilihan yang bagus untuk mundur. Oke sementara di daerah Lord. Sudah siap lagi. Ini entah kenapa kalau misalkan melihat kayak gini terus. UMS malah bisa zoning out balik ke area Lord nya sih. Dan Lord nya udah. Ini udah makan pop nih. Udah makin kuat lagi. Udah makin kuat dan. Bahkan ini kayak. Untuk ngekontes juga sulit gitu kan. Makanya. Kalau misalkan mau kontes. Mau gak bawa mereka harus nabrak baksinya sama Kajak. Kajak punya Defense Judgment. Sementara di belakangnya Fish. Fish nya udah bisa ngeburst down kapan aja dia mau. Ada satu item defense juga dari Kajak. Ya Athena Shield. Ini dia bakal immortal sebentar lagi. Sementara Excalibur dia udah punya Athena Shield. Sungguh diri rahat bentuknya Pinuji dalam ancaman. Masih moon charge kena karena rusher. Rusher bakal dipaksa mempunuh. Dan kena burning damage Pinuji. Thousand Poundernya udah gak ada. Kali ini masih ditahan terlebih dahulu. Setengah darah juga daripada seorang Lord nya. Peace nya setengah darah juga. 10 pun. Oke satu. Kalau Manship tapi kali ini Immortal nya bakal pecah ke belum. Masih jor sama Thousand Pounder. Kali ini masih belum coba untuk bertahan. Break down lagi. Masih ada sharing turn di depan sandan. Bahkan ada Dexon Nata yang bakal jadi keliling keliling. Satu kali lagi. Satu terus satu. Dua bakal ilang. Tiga bakal ilang. Empat. Bakal ilang double kill dari seorang Kimi. Dan wipe out double kill. Oh ini bahaya. Oh ini seorang Crash higher. Langsung ngamanin Lord nya secara cepat. Ini posisi yang bagus banget dari Pashya sih. Pashya nya punya posisi yang bagus. Dan Kimi nya itu bener-bener nge-spread. Berpisah sama Pashya. Jadi membuat Chow nya ini bakal bingung mau ngincer Kimi. Atau Pashya dulu. Sementara yang lainnya juga langsung masuk. Dari Akai yang darahnya tadi sekarat banget. Dia langsung jadi bait di depan. Walaupun dia punya Immortal dan itu oke banget. Gak ada yang tumbang bahkan. Dead Sonata nya terlalu offset sih. Dead Sonata nya ngapain gelinding ke depan sana ya. Iya dia langsung keluar sampai ke tengah-tengah pertarungan. Semua Rhapsody nya itu ditahan sama Tamus. Makanya. Wah ini udah bahaya banget. Kambek Isril. Kambek Isril mungkin bakal satu sama kayaknya. Bakal satu sama mungkin. Dan kalo kita liat. Oh di recall-recallin Razer nya. Oh no. Ini gak bisa sih. Bahaya. Bahaya sih bahaya sih. Karena kalo misalkan tadi sampai kena aja nih. Satu kali gebuk itu bisa hilang langsung setengah sih darah dari Pak Asyap. Makanya. Berseker Fury udah diamankan. Sementara Razer lebih berfokus sama Split Push di Rian. Karena dia tau kalo joint team fight belum tentu dia bisa nahan Lord yang pertama ini di menit yang ke-12. Sulit banget. Dia harus nahan Lord nya juga. Dia harus cari positioning yang pas. Untuk langsung ngambil backline nya dan Kimi nya ini selalu dijaga. Bahkan Tamus nya ini ikut jaga di belakang. Dia bukan Tamus-Tamus yang langsung lompat ke tengah-tengah pertarungan gitu. Dia Tamus yang nunggu dari musuh nya untuk masuk dan dia langsung ngelawan. Nge-fight siapapun yang coba untuk masuk. Ngejagain posisi dari Kimi dan Fasya nya. Tapi ini pertanyaannya kalo Sande nya 1-8-1. Crash Hire kan masih bisa punya Vendant Spell nya. Dia Razer gimana cara nembangin ya coba. Sementara Razer sendiri butuh item defense kayak belum terlalu ada. Belum terlalu terasa. Dia butuh banget follow up. Dia cuma bisa makan Fasya atau Kimi. Nanti tahan tentunya kali ini Baxia nya udah berada di tengah-tengah pertempuran. Coba untuk strike down begini saja daripada seorang Kimi nya. Ngebalikin keadaan. Masih punya Immortal juga datang di Nasir. Masih up begini saja Excalibur. Malah dipaksa untuk mundur. Kali ini dulu haknya juga udah punya Immortal. Keras sih memang dari Baxia nya. Dia bisa banget untuk ngacak-ngacak posisi dari temen-temen botol. Tapi kali ini push terjadi. Top lane. Air strike keluar. Dway of Dragon mengecar karak Kimi. Langsung mendapatkan agro dari itu. Dan sudah ada Hurrican Dance juga. Divine Judgment tadi kali ini masih punya Immortal dari Thamuz. Fokus karena objektif dan Thamuz nya bakal jadi tumbal. Menyisakan satu. Wah ini bahaya sih sebenarnya. Push bisa banget untuk dilakukan. Dia masih punya Granger. Yang hidup dan siap untuk nge-push. Oke. Dia punya Unders Battle juga. Untuk balikin darah dia itu oke. Tapi masalahnya disini gak bakal sempet untuk ngambil turret yang di dalam sih. Ya ditambah dengan adanya pergerakan dari 7 detik lagi nih. Minuji bakal hidup. Jadi kayaknya kalau seandainya mendapatkan indicator bisa. Tapi kalau dapetin base gak. Ya susah banget. Harus nge-reset dulu. Karena banyak skill besar juga tadi yang keluar dari UMS. Gak bisa sembarangan maju. Divine Judgment memang sudah ready lagi. Dan udah siap untuk dikeluarkan. Nah terlebih dahulu latihan shield yang ke kalian ini udah diamaskan begitu saja. Namanya udah mulai jadi PR ini. Karena kita bisa lihat tadi dia di Defense Justice sampai ke depan-depan. Immortal hidup lagi itu udah. Ini udah nyusahin banget. Itu dia belum sempet pakai Invernonya dia loh. Amat spellnya dia. Maka. Kalau tadi dia sempet pakai Inverno sama spellnya. Wah itu bakal makin kacau. Makin susah lagi untuk di kill. Ini kalau misalkan melihat dari Akai ya. Kayak akhir-akhir ini akhirnya bener-bener on point banget. Dengan menggunakan Urican Dance. Walaupun dia harus menukarkan nyawanya ya. Tapi ini emang tugas dari solo tank Akai. Dan Akai emang tipikal tank yang bener-bener super kuat banget di late game. Karena dia absorb damage nya bakal makin lebih tinggi lagi. Bener. Setiap kali dia nge-skill dapet absorb. Dan itu bakal kerasa banget ketika udah masuk ke late game. Maka. Masih coba untuk split push dari Racer. Sementara di mid lane sudah berkumpul teman-teman dari Botol. Hati-hati pergerakan ke arah bottom lane. Akai yang bener-bener di depan ngebuka dari Bass. Coba untuk Fastest Unity. Jut Redu. Way of Dragon masih belum digunakan. Masih ada ternyata ditahan. Oke. Yang kedua. Yang ketiga. Satu kali lapso. Dan tebang lagi kali ini. Valirnya. Sementara Jut Redu nya karena dua way of Dragon nya masih belum digularkan. Mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Dapetin satu. Pinuji. Bakal dipaksa untuk memundur. Masih siluinti. Coba untuk berputar-putar sedikit di depan. Tapi kali ini masih coba untuk memutar ke area Lord nya ke arah top lane juga. Oke. Dia kehilangan pas ya. Dan palir. Ini udah susah banget sebenernya kalau dia mau kontes. Sementara Chow nya terpaksa harus defense dulu di top lane untuk reset minion nya. Dan oke. Langsung diganggu lebih milih untuk rod nya. Di reset aja. Excalibur. Hati-hati spam. Oke dikejar karak aja. Hurrican Dance offensive tapi di cancel begitu saja kali ini crash higher. Maksudnya dipaksa untuk mundur Vengeance Flame nya. Masih belum digunakan juga. Kali ini Vengeance Inferno nya juga masih ditahan. Tapi kali ini liat dulu haknya. Rusher nya. Dikasih efek slow abis-abisan deh. Ini bener-bener parah banget. Rusher gak bakal bisa ngeras karanya depan. Dan ini Lord nya berhasil di cancel ya. Dijagain Lord nya. Gak jadi Lord. Dan menunggu teman-teman dari tim botol untuk survive. Miss. Miss. Yes thousand pounder nya miss kali ini. Tapi kali ini Lord nya. Apakah bakal diamankan begitu saja dengan ada yang crash higher di depan sana. Tamu sudah datang. Ada Inferno. Ada Immortal. Ada Athena. Ada Vengeance Male. Dia bisa loncat kapanpun dia mau. Ditahan Lord nya begitu saja. Diambil alih sama botol. Kali ini bakal diambil Kak. Mulai ada fish masuk ke depan sana. Waksian nya. Didamatin satu stun saja. Sementara Lord nya tersisa satu bar. Kali ini gak bakal ada yang kontes. Karena depan udah di Candace offensive di reset. Begini saja sampai fiduci. Langsung ada ke perkenaan kapanpun dari sebuah defense. Oh no. Raster di depan. Raster dapetin satu poin kill nya. Dua poin kill nya. Recall terlebih dahulu. Bakasnya shield unity. Konek kanan depan sana. Crash higher. Bakal coba dipaksa mundur kali ini. Oleh tim UMS. Cukup thank you memang. Dan dia masih bisa selamat dari Tamu. Cuman kali ini Lord nya udah gak bisa dikontes lagi. Dan bakal diambil sama tim UMS. Oke mungkin pastinya masih hidup. Dia masih bisa nge-defense pake air strike dia. Tapi ini bakal jadi. Sulit banget gak sih ketika Lord nya tuh udah sampai. Nah masalahnya Lord nya kebawah. Dan itu udah gak ada inhibitor turret. Sementara tadi ketika liat botol. Mereka dapetin Lord. Tapi bottom inhibitor turret nya masih ada. Jadi yang bisa dibilang masih bisa defense. Dia dapetin turret nya oke. Tapi udah gak bisa lagi setelah itu. Lord nya bakal mati. Dan yah udah harus mundur. Benar sekali. Ini dimana titik itu dirhasir sih. Kalo dia bisa dapetin kill ke arah kini. Atau ke arah parsia nya salah satu aja. Itu udah cukup banget. Untuk yang lain teman-temannya juga untuk masuk gitu kan. Air strike dibuka. Untuk habisin minion aja. Tapi turret kedua harus tetep dihancurkan. Eh lewat doang masih suitinya. Cuma buat nge-screening nge-zoning doang. Dan banyak skill yang keluar loh. Banyak skill yang keluar disana. Tapi tentunya Facul juga masih menunggu. Untuk feed air strike nya cooldown nya abis. Udah ada sekarang. Masih mumcat sudah digunakan. Komponung tahan Lord nya kedua kali ini. Tapi kali ini masih bisa ditahan juga dengan cepat. Sementara ada Divine Judgment. Mana Divine Judgment nya offensive. Masih ada Wrecked dan juga ternyata untuk defensive. Sementara Dulhak nya bakal mundur. Oleh Kristal udah dimiliki sama seorang Lunox. Dan kali ini bakal Komponung ngelapetin ini. Beter di arah top lane. Cuma untuk didapetin terlebih dahulu. Untuk karena ada yang keren sayar. Loncat begini saja. Order Brilliance. Termasuk untuk defense kali ini. Dan Sonata keluar. Kedua kali ini. Ketiga kali ini. Dan juga ditahan juga dengan ada yang ter-transition. Masih ada filter air strike juga. Sementara itu masih ada efek. Masih dibuka dari Excalibur. Di belakang langsung hilang. Di rapsodi sama Sukrokun. Sementara kita bakal melihat juga dari piece nya. Ditahan depan doang. Kali ini masih mencoba untuk menahan semuanya. Racer Judgment nya Konek. Kali ini masih ada pacul. Tapi Order Brilliance menahan di depan sana. Immortal nya masih ada. Mungkin bakal digunakan air strike yang kedua. Karena Minion. Piece nya. Bakal berfokus ada Wither Truncheon juga. Dan kali ini Racer. Define Judgment. Bisa dilamatkan begitu saja dari Wild Dragon. That's it. Base nya langsung dipukul begitu saja dengan cepat oleh tim UMS. Gak bisa bertahan. 2-0. UMS yang berhasil maju ke babak final. Luar biasa, luar biasa. Ini 2-0 dengan momen comeback kali ya kalau bisa dibilang. Bisa dibilang momen comeback. Kill nya memang dimiliki sama WMS. Tapi ketika...